Empu Mahasura sedang berpacaran di sebuah gubuk dengan nilasaroya. Burung belibis putih hinggap di atas atap gubuk. Melalui telepati Angling Dharma dan gurunya Empu Mahasura berkomunikasi. Burung belibis kemudian ke atas batu di tengah sungai, Empu Mahasura menyusul Angling Dharma ke sana. Angling Dharma meminta tolong pada gurunya yang telah dikutuk oleh manusia serigala. Setelah lama berkonsultasi dengan gurunya, Angling Dharma kemudian terbang ke langit barat menuju sebuah tempat. Si gembil yang pernah muncul di episode sebelumnya, saat ini sedang memainkan sebuah seruling. Kakinya dikaitkan dengan sebuah tali yang dibentangkan pada orang-orang ansawah. Fungsi orang-orang ansawah itu untuk mengusir burung pipit yang akan memakan tanaman padi miliknya. Burung belibis Angling Dharma tiba-tiba saja mendarat di kaki gembil dan langsung mengomentari keindahan nada suling yang dimainkannya. Si gembil baru sadar jika suara orang yang bicara dari tadi adalah seekor belibis. Mereka pun akhirnya sepakat untuk bersahabat. Si gembil memegang burung belibis itu dan mengelusnya. Di rumah Pak Bendot, Pak Bendot sedang ngomongin gembil anaknya sambil memandikan ayam jago. Pak Bendot sebal pada gembil yang berani mengintip taman kaputren. Orang yang diomongkan tak lama kemudian muncul. Si gembil pulang dengan membawa seekor burung belibis. Orang tua gembil tidak tahu jika burung itu adalah Raja Malwapati, Pak Bendot dan istrinya justru mengkhawatirkan gembil anaknya yang terlihat makin parah saja karena burung diajak ngomong. Di dalam kamar gembil bercerita jika putri kerajaan ini begitu cantik. Gembil akan mengajak burung belibis mengintip putri cantik itu mandi di taman sari besok pagi. Besok harinya gembil melemparkan burung belibis ke atas dinding tembok. Angling Dharma yang sedang dalam mode burung segera memberikan kode dengan menjatuhkan bunga mawar. Ketika akan diusir burung itu justru malah mendekati sang putri dan berbicara dengannya untuk meminta maaf. Mendengar burung itu bicara, Dewi Sekarwangi menjadi begitu ingin memilikinya. Dewi Sekarwangi menyuruh para dayang untuk menangkap burung itu untuknya.